Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi dengan channel Anton Ayerino Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rezeki yang melimpah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin ya Rabbal Alamin Oke teman-teman eh video kali ini kita akan bahas tentang Toyota Hilux LN Ger punya Om Pipin ya jadi ini yang 4 ketiga atau yang terakhir eh kemarin beberapa teman-teman sudah ada yang request ya kapan nih di review kembali Hilux Om Pipin kebetulan mobilnya ini sudah lama di sungai danau kemarin dan baru datang kali ini Oke kita lanjut nih ban atau apa peleknya peleknya besi Daytona ring 16 bedlock ukurannya 37 bannya 12,5 ring 16 bannya Maxis trepador teman-teman Nah ini ukurannya 37 nya lebar ya oleh 37 besar kemudian nih ban sirap disini dibikin nih jadi banyaknya yang kemarin ada hilux kembaran di belakang mirip seperti ini cuman beda mesin kemudian ada lampu mundur lampu penerangan belakang si atasnya lagi ada kondensor AC kondensor AC ditaruh di sini ya karena di ruang mesin sudah sempit dikasih kipas tuh ekstrapen dua kemudian ini tatakan untuk kotak pindad ya peti-peti spare part dan sebagainya nanti disini diikat dengan tidon kemudian niru breaknya di atas nyatu sampai ke belakang jadi bakalan banyak ada lampu di samping LED ada dua kecil-kecil tuh buat penerangan kiri dan kanan ya malam hari kemudian ini teman-teman over fender yang sekaligus berfungsi jadi spakbor kemudian nyatu ke rock slider atau footstep kemudian nyambung ke roll cage dan roof rack ke atas jadi jadi satu tapi sistemnya knockdown teman-teman bisa bisa dilepas tinggal lepasin baut-bautnya nih kaki-kaki Land Cruiser seri 80 eh shockbreaker eh shockbreaker sorry pernya pakai bundira kemudian shockbreakernya ini pakai King King Bypass ya jadi reservoirnya diandak jadi taruh di sana tuh di ujung sana sorry dan final gearnya itu 1041 dan ini penampakan dari pto yaitu rilisnya di sebelah sini dan nih bonggulnya eh tali pto pakai plasma 14in eh sorry 14 mili sorry ini kenal pot tiga instan list dan stop lamp dari variasi motor reking dibikin menjadi stop lamp neither server dan kenal pot stainless tiga in ngambung kesini tanpa ada perdamnya atau apa namanya muflur ya muflur notor dadanya plong pipa tiga inst dari mesin dari turbo keluar Hai lanjut ke depan ini Oh apa namanya overfender selalu gusur roket dan velg sama bedlock besi Daytona ring-16 kemudian ini shockbreaker atau kuih lover depan ini pakai takdok merknya temen-temen takdok itu ada nah ini tatakan untuk dudukan suspensi yang diatasnya pegangan suspensi yang diatasnya kemudian hidrolik steering pastinya karena banyak berat dah 37 in matislah nggak tahan kalau pakai eh power yang biasa kemudian kaki depan eh garden depan PX seri 80 juga dengan final gear 1041 10 dan 41 udah ada limited strap biar apa terbatas ini apa namanya fleksibel fleksi fleksibelnya apa kaki-kaki nggak terlalu ini karena selain ada bump stop atau stopper juga harus ada itu Oke ini kolong teman-teman ini satu tali apa namanya tali-tali dari PTO tuh panjang sampai kedepan ini desain bumpernya ya umum kemudian wins ada double motor gigilpin dengan tali plasma juga ada lampu tambahan di depan di tas bumper itu dari pisen X kemudian yang di atas itu LED bar merknya kalau nggak salah all aurora ya nih ano gigilpin sini untuk wins dan ini yang sakle PTO eh sorry hook bukan sakle hooknya PTO grill-grill masih aslinya ini cuma dipotong teman-teman karena posisi wins gigilpin yang cukup lebar dan besar snorkel jadi sambung pipa tiga in ke atas di sini ya Oden ini aurora teman-teman LED bar nya ini tampilan dari depan sebelah kanan sebelah kanan headlamp masih aslinya aslinya hiluk LN grill juga asli lampu sennya juga asli enggak ada yang rubah jadi ciri khas heluknya masih ada masih terlihat ya hiluknya nah ini tampilannya teman-teman kita keliling-keliling kita lihatnya tampilan secara keseluruhan sebelah kiri nah ini ini kita lihat sepion aslinya juga masih punya hiluk telat interiornya sebelumnya warnanya nih oran teman-teman ya di video 412 nya sih oran sebenarnya kemarin pas Max itu kan warnanya harus kuning kayak gini jok ini dari pot ranger teman-teman pot ranger yang memang bawaannya sudah kayak semi kulit kayak gini ya ini bisa dicuci ini jadi gampang dibersihkan enggak tembus juga air ada head unit Android Android di head unit Android touchscreen kemudian ini panel-panelnya sama bus macem-macem lah taku meter bus meter eh dan sebagainya ada mono lever wins engine stop stop button kemudian tombol-tombol dari locker air locker ya transmisi jelas manual jadi ini ada tuas tiga satu transmisi kemudian 4x4 dan PTO temen-temen interiornya nih sebelumnya interiornya warna hitam jadi lepas lagi karena nggak tahan lama nempelnya ini tampilan dari baris nomor 2 belakang baterai atau aki di sini disusun 2 Panasonic kemudian ada inverter juga 2000 watt untuk keperluan ya macam-macam lah untuk over ya ini tampilan layout dashboard dashboardnya temen-temen dashboardnya itu dari custom dari bahan plat dibikin kemudian di apa namanya di lapis sama warna karbon ini enggak berfungsi lagi tuh untuk bahan bakar karena dipindah di sini nah pengisian bahan bakar kesini sekarang oke dan ini tampilan sebelah kiri belakang dan bagian belakang ini kayak inilah kalau double cabin dibikin jadi mobil ukur tip banyak bawaannya ruangnya banyak spasenya banyak penumpang pun bisa lumayan bisa berlima Oke ini tampilan dari depan teman-teman dan sekarang kita lihat mesinnya ini open filter bukan open filter sih filter tertutup juga juga dari KNN yang orange tuh nyambung ke snorkel kemudian ini mesinnya 15B temen-temen turbonya di upgrade juga ini pakai turbo yang lebih besar kemarin ada wastegate juga kemudian tuh kompresor air locker tapi tidak pakai intercooler temen-temen karena kalau turbo besar menurut Om Bipin kalau pakai intercooler itu banyak ngelag nya oke mungkin itu aja temen-temen videonya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan videonya bermanfaat videonya bermanfaat dan saya kasih cuplikan sedikit action dari Toyota Hilux LN dan nanti videonya setelah video yang ini kita akan playstrap mobilnya Om Bipin yang LN ini yang sekarang warna kuning ya jadi ini video cuplikan yang lama oke terima kasih sampai ketemu di video-video selanjutnya selamat menikmati